Intro Yo, welcome back to my channel Sukrilahi Pratama Oke teman-teman ya Jadi di video kali ini Aku tuh bakal membahas tentang Apa ya Aroma-aroma season keempat gitu Asik Dan juga tentang Vicky Naki yang Apa ya Berbalas komentar dengan VTUBA gitu Waduh Akhirnya ya Hari-hari yang kita nanti-nantikan Datang juga saatnya kayak gini Dimana kita tuh udah ke Apa ya Kering banget gitu Gak ada imun bang Gak ada story bang Hari ini gitu Ada imun Ada story Aduh Memang bukan kaleng-kaleng gitu Sekali ngasih Boom Oke Seperti biasa teman-teman ya Sebelum aku mulai reaksinya Aku sarankan kepada teman-teman yang Baru aja mampir di channel ini Untuk mensubscribe channel ini Melike video ini dan pastinya berkomentar ya guys ya Oke Jadi kita udah ngerason tentang perjalanan Vicky hari ini Dari bukan hari ini sih Dari kemarin-kemarin lah gitu Dari kegiatan dia yang ada di Malang Abis itu di Surabaya hari ini Saking kerennya Waduh Banyak banget Nah sekarang Vicky balik ke Jakarta Sebelum dia pergi ke Jogja dan kemana gitu ya Ada beberapa Destinasi lagi Sebelum dia itu selesai dalam seminarnya Dan kita akan ikutin setiap pergerakannya Vicky Naki nantinya Sip Bentar Kita cek dulu nih Ada yang ngetek-ngetek Vicky gak? Ada teman-teman nih Nih orang-orang yang ngetek-ngetek Ketemu dengan Vicky Naki nih Nah langsung saja kita membahas tentang Apa itu ya? Tugba teman-teman ya Kalian pasti udah ngeliat lah video sebelumnya Dimana kita melihat Vicky tuh gercep banget Komentar di video terbarunya Tugba Eh di Ah lah lagi Di story terbarunya Tugba Story? Aduh Ngomong apa ini Cok? Saking semangatnya jadi belepotan Di postingan terbarunya Tugba Dan juga ada momen Vicky tuh berkomentar Itu tadi kok gak salah baru 3 menit ya Berarti Vicky ini juga Apa ya? Memantau Tugba gitu ya Bukan hanya Tugba yang selalu memantau Vicky Tapi Disini juga kita bisa melihat Vicky yang memantau Tugba Hmm Aroma-aroma kangen itu jelas tercium ya adik-adik Hahaha Tapi sayang ya Sayang gitu Entah kenapa disini hilang komentarnya Balasan dari Tugba gitu Gak tau kenapa Entah cuma dipunya aku aja Atau dipunya kalian juga Nah Kalau aku gak ngeliat lagi sih ada komentarnya Tugba Di balasannya Vicky Tapi tadi sempat ada yang kirim gitu ya Ntar Nah ini dia komentar Vicky yang dibahas dengan Tugba Tapi hilang temen-temen Gak tau kenapa Yes Si Das Waduh Aroma-aroma season keempat Sudah mulai kecium nih temen-temen Apa kalian sudah tidak sabar dengan season keempat ini? Wedeh Nah disini Kita juga bakalan membahas tentang Clara Siapa Clara? Clara ini adalah teman pertamanya Tugba dari Indonesia Mungkin kalian masih ingat di season 1 part kedua Ada momen Tugba itu ngomongin tentang temen dia Yang bernama Clara Nah ini orangnya Dan Tugba baru aja memfollownya temen-temen Waduh Berarti Apa ya Tugba itu sudah memikirkan matang-matang Nanti destinasinya di Indonesia itu Dengan siapa aja ketemunya Dengan siapa aja nanti bikin videonya Waduh Apakah akan datang di Januari? Wih Wih Gak tau ya Kita gak tau temen-temen Bisa jadi lebih cepat dari perkiraan sebelumnya Dimana persebelumnya mereka tuh Tugba itu bilang Juni Dan bisa saja dipercepatkan Tergantung situasi lah Ya Mari kita lihat Bagaimana perkembangan dari Cerita Tugba ini nantinya Nah aku juga mau sekaligus ngajak kalian Buat nge-reaksion videonya Daihun yang bareng Vicky nih Nih bagian masak-masak nih temen-temen Nah disini kita bisa ngeliat Tugba gercep gitu nge-reaksinya Waduh Memang ya Kalau LDR itu berat temen-temen Bakalan sangat Apa ya Sangat susah untuk menahan rindu Mau kayak manapun mereka tuh Nutup-nutupin di balik layar Tapi dengan gerak-gerak mereka yang Mengungkapkan rasa rindu itu Jelas kelihatan lah Saling bercuri-curi pandang gitu Bahkan di tengah kesibukannya Vicky Naki gitu Collab sana sini Seminar sana sini Tetap Vicky itu Berada di garis terdepan Kalau ada Tugba itu Yang kayak Apa namanya Posting sesuatu Atau mungkin Komen sesuatu Nah Tugba itu Dan Vicky itu yang paling awal-awal gitu Asik Ya Kalau cinta itu Tidak dapat berbohong Temen-temen ya Mulut boleh berkata lain Tapi hati tidak bisa gitu Waduh Nah disini kita bisa ngeliat Nanti tuh Vicky itu makan ya Makan-makannya Kayak tambah ikun lah Makan-makan Tapi disini masak juga temen-temen Nggak pedes Kalau bahas masak-masakan Tadi malam story Mama Eva kan masak gitu ya Masakan menantu Apakah Vicky ini Sedang belajar masak gitu ya Biar nanti season keempat Ada momen masak-masak Bareng si Tugba Hmm Kumpul kan disana Iya Itu cuman Halu aku ya temen-temen Pemikiran aku Nah kita langsung aja Di bagian ending Ini bentuknya ada Kayak rendang Cuman rasanya Nggak terlalu Mirip rendang sih Agak beda Dan enak Approved Enak banget Waduh Patut kita nantikan gitu kan Apakah Vicky nanti akan memasak Untuk Tugba Atau Tugba yang akan masak Untuk Vicky gitu Wede Ini adalah hari ini ya Nih Baru 10 menit Apakah Tugba sudah stand by Belum Tugba belum stand by temen-temen Mungkin lagi yang habisin waktu Bareng temen-temen dia Yang kayak rumah Isa Dan segala Yang cowok-cowok itu juga Kita lihat disini Rame Gila dikejar-kejar cowok Ada juga cowok Pak Kojuping Waduh Itu pengawalnya ya Sampai kerepotan gitu Kalian bisa lihat itu Vicky ditarik-tarik Sepanjang jalan keluar gitu Rame banget Bye bye Meriah banget sambutan Untuk ini ya Untuk Vicky nanti dari Temen-temen yang ada di Surabaya Kalian itu beneran dah Hmm Ngeliat itu Berapa orang itu yang jagain Vicky Empat Lima orang Itu kewalahan Mengingat Saking banyaknya orang yang pengen Ketemu Vicky Wah keren sih Dan mudah-mudahan Di setiap Ini ya Di setiap Vicky itu Seminar Bakalan serame ini terus Kalau bisa lebih rame lagi Ini Vicky ini masih Menjadi seorang youtuber ya Masih bikin seminar Bayangin kalau dia Udah jadi artis besar gitu Kayak gimana rame nya Orang yang bakalan Datang buat nemuin dia Untuk kolaborasi bareng dia Untuk minta foto Dan ketemu Ya sekedar Tapi mau Mau seperti apapun Ini ya Kecapeannya Vicky Kita yakin Dan tau Pasti dia tuh capek Kelihatan banget Dari wajah dia teman-teman Ntar Kalau kalian perhatikan ya Wajah Vicky keluar dari seminar ini Itu keliatan lelahnya Atau di postingan dia lah Di postingan dia tuh Ntar Kelihatan gitu Wajah capeknya itu keliatan Gak bohong Gimana sih Nah Tapi dia tetap menyapa Semua orang yang ada disana Yang mana mau tos Ayo tos Yang mau Mau salaman Ayo salaman Yang mau foto Ayo foto Semuanya disapa teman-teman Waduh Memang salah satu contoh Anak muda Yang kreatif Yang menjadi inspirasi Dari banyaknya Orang-orang di Indonesia lah Ya kita doakan ya Keselesaan Vicky Kedepannya Semakin sukses lagi Semakin Sering upload lah Kalau bisa Karena Apa ya Karena pastinya banyak orang Yang nungguin video-video terbarunya dia Oke Sekian dulu video hari ini Semoga video ini Menghibur teman-teman Dan Sampai jumpa di video update Selanjutnya Mudah-mudahan malam ini Tukbal live ya teman-teman Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya